Cara mengatasi duri ikan yang tertelan bisa dibilang gampang-gampang susah. Bagi pecinta kuliner, ikan bakar merupakan menu kuliner yang begitu menggugah selera makan. Apalagi ikan gurame yang dibakar atau dipanggang, dengan diolesi bumbu gurih. Wow, terbayangkan sudah rasanya yang lezat dan bikin lapar saja. Sayangnya saat asyik makan ikan bakar, terkadang lidah terlalu cepat menelannya. Akibatnya, duri ikan ikut tertelan secara tidak sengaja. Tidak berbahaya sih, jika duri tersebut langsung masuk ke dalam perut. Tapi, bagaimana jika duri ikan tersangkut di tenggorokan? Mungkin sebagian orang menganggap kejadian tersebut sebagai kejadian sepiler. Ah, setiap orang rata-rata pernah mengalami hal itu. Jangan salah, ada kasus tertelan duri ikan yang dapat menyebabkan infeksi loh. Duri ikan yang tertelan pada umumnya tersangkut di anak lidah, atau disebut tepiglotis. Untuk mengatasi duri ikan yang tertelan, cara paling tepat adalah pergi ke dokter. Sayangnya, masalah ini kadang membuat banyak orang merasa panik. Sehingga tak sempat untuk pergi ke dokter. Bahaya menelan duri ikan yaitu ketika area tenggorokan mengalami infeksi akibat tertusuk atau terluka olehnya. Kondisi ini dapat mengakibatkan abses ritoparingeal, ditandai dengan adanya nanah di area yang bermasalah. Gejala abses ritoparingeal seperti berikut ini, panas demam. Rasa nyeri dan sakit tenggorokan. Salifah keluar berlebih dari mulut. Suara parau. Penderita mengalami sesak nafas. Otot tulang iga kaku. Retraksi interkostal, disebabkan penderita sering menarik nafas panjang. Penyakit yang berhubungan dengan infeksi paru-paru, seperti pneumonia. Pendarahan yang terus-menerus akan menyebabkan mual, muntah, dan pingsan. Jika infeksi berlanjut, dapat mengakibatkan penurunan fungsi paru-paru 4. Cara mengatasi duri ikan yang tersangkut di tenggorokan ketika duri tersangkut di pangkal lidah, maka Anda harus mengeluarkannya dari mulut. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah risiko abses ritoparingeal ataupun kondisi berbahaya lainnya. Nah, berikut ini cara menghilangkan duri yang tertelan dan nyangkut di tenggorokan. 1. Hanyutkan dengan cara minum air. Cara paling aman untuk mengatasi duri ikan yang tersangkut di tenggorokan adalah minum air yang banyak. Jika duri belum terperosok lebih dalam diliang mulut, maka cara ini efektif untuk membuat duri lepas. Tapi, tentu saja ini bukanlah satu-satunya cara. Banyak orang gagal dengan cara ini. Air yang masuk ke mulut, akan berlalu begitu saja tanpa membawa duri. Baca juga. 9 Cara mengobati radang tenggorokan secara alami 2. Telan makanan yang teksturnya keras menelan bubur atau makanan lunak tidak akan membuat duri yang tersangkut di tenggorokan tertelan bersama makanan tersebut. Jadi, penderita harusnya menelan makanan yang teksturnya agak keras dan lengket. Dengan cara ini diharapkan duri akan terbawa oleh makanan lengket. 3. Berkumur menggunakan air garam Maka dahak akan mudah dikeluarkan. Gerakan mulut saat mengeluarkan dahak akan menyentakan benda yang terselip di rongga mulut, termasuk duri yang tersangkut tempat. Tindakan medis ketika semua cara tradisional untuk mengatasi duri tersangkut di tenggorokan tidak berhasil, maka Anda sebaiknya segera pergi ke dokter THT. Dokter akan mengeluarkan duri dari tenggorokan Anda menggunakan alat khusus. Selain itu, dokter biasanya juga memberikan obat antiperadangan. Cara mencegah duri ikan tertelan bukan hanya infeksi saja yang mungkin terjadi pada penderita. Duri ikan dengan ukuran besar dapat membahayakan usus buntu. Jadi, Anda harus berhati-hati saat makan ikan yang memiliki duri atau tulang besar. Berikut cara mencegah duri tersangkut di tenggorokan. Buang duri ikan sebelum menyantap dagingnya. Sebelum Anda menyantap ikan bakar, pisahkan duri dari dagingnya. Apalagi ikan yang tulangnya lembut. Gunakan pinset, jika perlu. Jika Anda merasa enggan melakukannya di restoran yang ramai pengunjung, pastikan gigi Anda mengunyah tulang ikan sampai lembut sebelum menelannya. Pilih ikan yang tidak banyak durinya. Hindari makan ikan yang punya banyak duri, jika Anda tidak punya waktu luang untuk membuang tulang tersebut. Jika Anda tetap memilih ikan sebagai lauk, sebaiknya pilih jenis ikan yang punya sedikit duri. Gunakan teknik presto pada umumnya orang malas untuk membuang duri ikan. Solusi untuk masalah ini dengan melunakan daging dan tulang ikan menggunakan alat presto. Bukan hanya di restoran saja, Anda pun dapat memasak dengan alat ini di rumah. Kini, alat presto banyak dijual di pasaran kok. Nah, itulah cara mengatasi duri ikan tersangkut di tenggorokan dan cara mencegahnya. Senantiasa hati-hati saat mengantap ikan gurame atau ikan lainnya, ya. Daripada Anda mendapat masalah gara-gara sebuah duri kecil, alangkah baiknya untuk makan dengan perlahan dan hati-hati. Terima kasih telah menonton!